Halo guys, jumpa lagi di Mutusa TV Oke guys, dalam video kali ini saya akan mentutorialkan bagaimana cara melakukan pendaftaran NPWP secara online jadi nomor pokok wajib ajak yang mana zaman sekarang 2019 ini semua sistem kredit ya, baik kredit mobil, kredit rumah itu mewajibkan adanya NPWP sebagai persyaratan jadi disini saya akan melakukan pendaftaran secara online, bagaimana langkah-langkahnya langsung saja kita ke komputer oke guys, jadi langkah pertama yaitu kita buka google ya kemudian kita ketik daftar NPWP daftar NPWP kemudian keluar seperti ini ya nah, yang di klik yang ini pendaftaran akun langkah 1 dan langkah 2 oke jangan lupa kita juga harus buka email ya, email yang aktif ini ya, sudah dibuka ya email saya yang aktif seperti ini nah, disini langkah satunya adalah kita mendaftarkan alamat email yang aktif oke kita daftarkan alamat email yang aktif kemudian tulis ini capca-nya capca j z u f pk kemudian enter alias daftar ini ini kemudian tertulis ini terima kasih Anda telah selesai melakukan langkah 1 untuk mendapatkan link lanjutkan ke langkah 2 nah, ini dia kita cek email oke kita cek email kita refresh dulu nah, ini e-registration email aktifasi e-reg yang terhormat pada tanggal 25 11 menerima permintaan pendaftaran akun oke untuk melanjutkan langkah pendaftaran akun silahkan klik tautan berikut ini nah, ini di klik guys oke kemudian kita masuk ke langkah 2 ini nah, langkah 2 email terverifikasi silahkan isi identitas nah, ini identitasnya NBWP jenisnya wajib-jajibnya ada pribadi atau badan kakak saya pribadi perseorangan jadi orang pribadi kemudian nama sesuai KTP oke alamat email kemudian ini password passwordnya jangan sampai lupa ya kalau bisa disamakan aja lah password apa ya passwordnya ya ya, sekarang ini minimal 6 digit password dengan kombinasi angka dan jangkri atk angka di panggis lerul kan aku ini harus pakai caps lock password guys biar gak lupa oke nomor hp ini isi yang aktif ya setelah semua sudah terisi seperti ini terus kita klik daftar terima kasih Anda telah makan langkah 2 silahkan cek email Anda untuk mendapatkan link aktifasi oke sekarang kita cek email lagi kita refresh kita refresh nah ini dia email aktifasi akun yang terhormat Bapak Ibu kita buka 738 untuk mengaktifkan akun Anda silahkan klik tautan berikut ini bagian untuk aktifasi oke akun atas nama Aris telah berhasil dibuat fasilitas pertama yang dapat Anda enikmati melalui sistem kami pendaftaran NPPB klik disini untuk memulai pendaftaran nah ini baru kita mulai nah ini ya login login loginnya pakai email email kita tadi kemudian passwordnya yang tadi ya jangan sampai lupa kalau sudah tulis capcanya U C K J kalau sudah kemudian login nah ini dia ada berbagai macam never ini ya ada di JV online nya seperti ini penjabutan BKB pendaftaran nah pertama kita harus isi kategori dulu kategori wajak eh kategori wajak orang pribadi oke kemudian ini pusat kemudian di next nah identitas identitas nama wajak wajak gelar depan gelar belakang ini apa ya iya gelar depan gelar belakang kayaknya gak usah diisi terus tempat tanggal lahir oke 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 email juga oke next penghasilan penghasilan nah di penghasilan ini kita pilih guys penghasilannya apa eh enaknya apa ya gaya swasta ya gaya swasta oh ini di klik dulu guys klik terus baru di klik ini gaya swasta terus kegiatan usaha hmm gak usah guys gak usah gak usah merek dagang gak usah oke oke ini aja langsung di next alamat alamat tempat tinggal kita isi oke kalau sudah diisi semua seperti ini kita klik next kemudian alamat domisili KTP oke kalau sudah kita next alamat usaha alamat usaha karena kita tadi gak ngisi alamat usaha ya gak ada usaha jadi kita next aja guys kita lewati nah ini info tambahan adalah nominal nominal gaji kita ya oke tanggungannya kita isi 0 kemudian kurang dari 2 juta oke kemudian next persyaratan persyaratan untuk perangkat perangkat persyaratan yang harus dilambitkan tunggu jenis file file gambar KTP kalian maksimalnya 2 MB ya jadi kita undah kemudian saudara wajib usaha-usaha tidak melakukan usaha dengan kategori OP silahkan upload syarat-syarat berikut oke upload KTP disini kita klik nah sekarang kita cari file KTP nya see guys sekarang kita sudah upload KTP ini kemudian kalau sudah di upload klik next nah pernyataan kita sampai di ujung dengan ini dengan menyadari sepenuhnya akan sekali lagi faktor masih sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan saya menyatakan apa yang telah saya beritahukan adalah benar dan lengkap di klik dua-duanya ya oke setelah kita centang kemudian kita simpan bread apakah anda yakin simpan rekam formulir ya kemudian akan keluar seperti ini guys nah ini status pendaftaran NPWP lengkap alasan tidak ada nomor transaksi ini kemudian NPWP seret KPP kantor pajaknya di Jagir Monocromo ya jadi setelah ini keluar sekarang kita klik minta token ini kemudian isi capca kemudian kita submit token berhasil terkirim ke email kita oke sekarang kita buka email nah ini generate token token anda setelah keluar nomor token ini kita copy paste ya ini nomor tokennya kita copy paste kita copy kemudian kita paste ke sini kirim permohonan surat pernyataan memperoleh informasi perpajaga kita centang semua ini oke kemudian kita paste di sini yap terus kita kirim anda telah berhasil melakukan permohonan NPWP bersetujuan atau penolakan diinfukkan lewat email terima kasih oke selesai jadi sekarang kita tinggal menunggu konfirmasi diterima atau ditolaknya NPWP nanti diinfukkan di email ya diinfukkan di email kalau berhasil biasanya 2 atau 3 hari kartu NPWP nya diantar ke rumah seperti itu guys jadi sekarang kita hanya tinggal tunggu konfirmasi dari email kalau disetujui berhasil kita tunggu lagi 2-3 hari kartu NPWP akan diantar ke rumah kita oke guys sekian video singkat dari saya mengenai tutorial pendaftaran NPWP secara online sebenarnya ini masih belum selesai guys jadi masih ada satu tahap lagi yaitu kita ambil e-fin e-fin itu untuk melakukan laporan secara online jadi kalau tanpa e-fin kita gak bisa laporan secara online laporan harus ke kantor pajak tapi kalau kita sudah punya nomor e-fin kita bisa lakukan laporan online di mana saja di rumah di kantor atau lain sebagainya untuk mendapatkan kartu e-fin kita harus ke kantor pajak memang jadi gak bisa melalui online seperti ini kita langsung ke kantor pajak kita minta stempel dan konfirmasi nomor e-fin ya nanti mungkin di video selanjutnya kalau saya memang butuh e-fin itu nanti saya buatkan video tutorialnya ke kantor pajak penjagir Surabaya oke guys sekian video singkat dari saya mengenai tutorial pendaftaran NPWP secara online jangan lupa klik like dan subscribe jika kalian menyukai video ini jika ada kritik saran maupun komen silahkan ketik di kolom komentar terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video-video berikutnya bye